Intro Anda kembali menyaksikan DBS News Now Kali ini bersama saya Aguh Hardiansyah Pemerintah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menyatakan Barada E-Lazer Pemenuhi syarat sebagai Justice Kolaborator Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua LPSK mengaku akan memberikan Perlindungan penuh kepada Barada E Barada E memenuhi syarat Sebagai Justice Kolaborator di kasus Pembunuhan Brigadir Joshua Ketua LPSK Hasto Atma Onjo Suroyo Menyatakan Barada E bukan Berlaku utama dalam kasus tersebut Terkait hal tersebut LPSK pegaku akan memberikan Perlindungan penuh untuk Barada E-Lazer Mulai Dua hari yang lalu LPSK sudah menetapkan Bahwa Permohonan Baik dimulai oleh pengacaranya Maupun setelah kemudian Tim LPSK Bertemu dengan Barada E ini Di tahanan Baris Krim Kemudian Kami berkeyakinan Bahwa yang bersangkutan Memang Berdasarkan penyataannya Bersedia Bersedia Untuk Menjadi Justice Kolaborator Dan pada saat itu juga Kemudian kami lakukan Assessment Di samping Kita Bandingkan juga Dengan assessment Sebelumnya Yang sudah kita lakukan Kemudian kami Sampai pada Berkeyakinan Bahwa Barada E Memang Memenuhi syarat Sebagai Seorang Justice Kolaborator Dan untuk Mengetahui informasi Terbaru dari LPSK Pasca penetapan Pelindungan pada Barada E Dan penolakan Pelindungan pada Istri Verdi Sambo Sudah bergabung bersama kami Kevin Pakan Langsung Dari LPSK Kevin Apa informasi Terbaru dari LPSK Kevin Ya selamat sore Agung menuju Pemirsa Sedikit ada Dua poin utama Yang disampaikan Langsung oleh LPSK Dalam Press conference Yang disampaikan Pada siang hari tadi Dimana yang pertama Adalah terkait dengan Status dari Barada E Yang telah Memenuhi syarat Sebagai Justice Kolaborator Dan yang kedua Terkait dengan Penolakan Perlindungan Yang diajukan oleh Istri Verdi Sambo Yaitu Putri Chandrawati Kepada LPSK Dimana hal Disampaikan langsung Oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Menyatakan bahwa Barada E Ini telah Memenuhi syarat Untuk menjadi Justice Kolaborator Pada saat ini Dimana Sedikit ada Tiga alasan Yang disampaikan Langsung oleh Hasto Atmojo Selaku ketua LPSK Dimana yang pertama Adalah Hasto Menyebut bahwa Barada E Bukanlah pelaku utama Namun perannya Dalam pembunuhan Terhadap Almarhum Brigadir J Ini merupakan Peran minor Karena Sejatinya adalah Barada E Telah disuruh Atau diperintahkan Oleh Atasannya Yakni Tersangka Irjen Verdi Sambo Kemudian Alasan yang kedua Adalah Hasto menyebut Bahwa Barada E Saat ini Bersedia Untuk bisa Memberikan informasi Kepada penegak hukum Tentang berbagai Fakta Dan juga Kejadian Dimana dirinya Terlibat Sebagai Pelaku Dari tindak Bidana Kemudian Agung Alasan yang ketiga Bahwa saat ini Barada E Bersedia Untuk bisa Mengungkap Kasus ini Secara jelas Dan juga Bahkan Barada E Bersedia Untuk bisa Memberitahukan Siapa-siapa saja Oknum-oknum Yang telah Terlibat Terutama Mereka-mereka Yang punya Peranan Jauh lebih besar Dibanding Dengan Barada E Dan memang Sampai dengan Saat ini Pihak dari LPSK Menyatakan Bahwa Status Satus dari Barada E Sebagai Justice Kolaborator Merupakan Hal yang Penting Karena Saat ini Untuk bisa Mempercepat Dari Pengungkapan Motif Pembunuhan Dari Brigadir Joshua Dan juga Tadi kami Pihak media Sempat bertanya Terkait Dengan Bagaimana Status Dari Keluarga Barada E Apakah Saat ini Mendapatkan Perlindungan Dari LPSK Tadi Pihak Dari LPSK Memastikan Bahwa Untuk Kondisi Dari keluarga Barada E Sampai Dengan Saat ini Sampai Dengan Saat ini Masih Dalam Kondisi Yang Aman Maka Sampai Saat ini Pihak Dari LPSK Belum Memberikan Perlindungan Kepada Pihak Keluarga Dari Barada E Dan Juga Terkait Poin Yang kedua Agung Terkait Bahwa Saat ini LPSK Menolak Adanya Permintaan Perlindungan Yang Disampaikan Atau Diajukan Oleh Istri Ferry Sambo Yakni Putri Chandrawati Dimana Tadi Hasto Langsung Menyampaikan Kepada Kami Awak Media Bahwa Telah Memenuhi Atau Telah Menemukan Adanya Kejanggalan Kejanggalan Saat Proses Dari Permohonan Ini Dimana Yang pertama Adalah Seperti Diketahui Bahwa Putri Chandrawati Telah Mengajukan Permohonan Kepada LPSK Pada Tanggal 14 Juli 2022 Lalu Dimana Ditandangin Langsung Ditandangin Langsung Maksud Kami Oleh Ibu Putri Dan Juga Oleh Pengacara Kuasa Hukum Namun Pada Tanggal 8 Juli Dan Juga Tanggal 9 Juli Terdapat Dua Laporan Yang Sama Dimana Ini Pada Tanggal 8 Dilaporkan Oleh Ibu P Langsung Dan Tanggal 9 Juli Ini Dilaporkan Atau Berdasarkan Dari LP Dari Laporan Polres Metro Jakarta Selatan Kalau Bisa Dilihat Agung Dari Tanggal 8 Dan Tanggal 9 Merupakan Tanggal Berbeda Namun Pada Suratnya Ini Tertera Adalah Nomor Yang Sama Kemudian Alasan Yang Kedua Bahwa LPSK Sudakit Sudah Melakukan Adanya Dua Kali Asesmen Kepada Ibu Putri Yakni Pada Tanggal 16 Juli 2022 Dan Pada Tanggal 10 Juli Maksud Kami 10 Agustus Pada Saat Asesmen Psikologis Kemarin Namun Pada Saat Melakukan Asesmen Ini Pihak Dari Ibu Putri Kurangnya Kooperatif Dan Juga Tidak Bisa Menyampaikan Informasi Dibutuhkan Oleh LPSK Dan Alasan Terakhir Ditolaknya Ibu Putri Untuk Bisa Mendapatkan Perlindungan LPSK Adalah Bahwa Saat Ini Baris Krim Telah Mencabut Atau Memberhentikan Adanya Laporan Terkait Dengan Dugaan Pelecehan Seksual Yang Dibuat Di Polres Metro Jakarta Selatan Tentu Sampai Dengan Saat Ini Pihak Dari LPSK Masih Akan Terus Melakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Karena Terkait Dengan Status Dari Barada E Yang Sudah Menjadi Justice Kolaborator Tentunya Diharapkan Dengan Adanya Status Barada E Bisa Mempercepat Pengungkapan Motif Dari Penembakan Brigadir J Agung Kembalikan Anda Baik Kevin Permohonan Perlindungan PC Tidak Diberikan LPSK Kepada Ibu PC Begitu Tetapi Kepada Barada E Diberikan Apa Langkah Selanjutnya Dari LPSK Pasia Pemberian Perlindungan Pada Barada E Apa Sudah Ada Informasi Kevin Ya Gu Seperti Yang Kami Informasikan Tadi Bahwa Sampai Dengan Saat Ini Nantinya Pihak Dari LPSK Akan Langsung Melakukan Sejumlah Rangkaian Pemeriksaan Terutama Kepada Barada Seperti Disampaikan Tadi Juga Bahwa Nantinya Barada E Akan Bisa Mengungkapkan Secara Lugas Secara Tegas Begitu Kira-kira Siapa-siapa Saja Oknum Ataupun Orang-orang Yang Juga Turut Terlibat Dimana Diketahui Peranannya Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Tinggi Begitu Dari Posisinya Dari Barada E Karena Ini Merupakan Suatu Hal Yang Penting Karena Mengingat Pada Saat Ini Barada E Pun Juga Merupakan Ajudan Atau Bawahan Dari Verdi Sambo Namun Sampai Dengan Saat Ini Kami Juga Menunggu Agung Apakah Nanti Hasilnya Akan Segera Disampaikan Oleh Pihak-pihak Rekan Media Atau Seperti Apa Namun Yang Pasti Satu Hal Bahwa Pengungkapan Satus Kasus Dari Brigadij Ini Agar Bisa Segera Selesai Segera Juga Dapat Dihungkap Karena Sampai Dengan Saat Ini Publik Masih Bertanya Kira-kira Seperti Apa Motif Penembakan Terhadap Brigadir J Baik Kevin Pak Kami Sama-sama Menantikan Bagaimana Kelanjutan Dari Kasus Yang Melibatkan FS Terima Kasih Kevin Pak Selamat Kembali Bertugas Kevin Kasus Pemunuhan Menjerat Verdi Sampo Sempat Dihalang Lagi Oleh Tangan Kanan Pemegang Kekuasaan Bahkan Banyaknya Polisi Yang Terlibat Seolah Menegaskan Bahwa Ada Mafia Ditubuh Kepolisian Ibarat Cerita Bersampung Perkembangan Kasus Tewasnya Brigadir Novrian Syah Joshua Huta Barat Terus Bergulir Dan Dinantikan Publik Hampir Setiap Harinya Selalu Ada Drama Dan Update Terbaru Salah Satu Drama Yang Menarik Ialah Keterlibatan Banyaknya Anggota Polisi Dalam Merekayasa Kasus Barat Skrim Polri Telah Menetapkan Mantan Kadif Propam Yang Juga Atasan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sampo Sebagai Tersangka Bersama Tiga Tersangka Lainnya Selain Itu Polri Memastikan 31 Polisi Terbukti Melakukan Pelanggaran Kodo Etik Terkait Ketidak Profesionalan Sehingga Menghambat Proses Olah TKP Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua Publik Terhentak Dengan Kenyataan Pahit Tersebut Bahkan Ketua Indonesia Police Watch Menegaskan Bahwa Verdi Sampo Adalah Geng Mafia Di Kepolisian Selain Dari Internal Kepolisian Kasus Yang Mencerat Verdi Sampo Juga Ditengarai Disusupi Intervensi Oleh Oknum-oknum Pemerintahan Yang Bekerja Secara Sistematis Sugeng Bahkan Mengakui Bahwa Dirinya Sempat Akan Dipengaruhi Oleh Anggota DPR RI Ada Seorang Anggota DPR Komisi Tiga Dari Fraksipan Berusaha Menghubungi Saya Mempengaruhi Saya Bahwa Terkait Dengan Sampo Pada Yang Sama Ada Juga Komisi Tiga Dari Fraksi PKS Ini Tidak Berusaha Mempengaruhi Saya Tapi Cuma Bertanya Tanya Saja Karena Sikap Saya Tegas Bahwa Itu Adalah Kejanggalan Tanggal 15 Juli Kalau Tidak Salah Ya Seorang Kompes Dari Bak Intel Kam Juga Mempengaruhi Saya Ada Saksi Di Sana Saya Tidak Sebutkan Siapa Ini Artinya Mereka Bekerja Sistematis Pernyataan Ketua IPW Tersebut Seolah Menegaskan Bahwa Kasus Pembunuhan Yang mencerat Verdi Sampo Sempat Dihalangi Oleh Tangan-tangan Pemegang Kekuasaan Kini Publik Berharap Drama Pembunuhan Dapat Dibuka Dengan Terang Penderang Menjadi Pekerjaan Rumah Yang Berat Bagi Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo Untuk Menindak Oknum Polisi Yang Ya Pemirsa Kita Ke Informasi Berikutnya Namun Usaha Jendral Pariwara Tetap Berhasil Kepada Kepada MNC News Kepada